Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Kamen Rider Golf, episode ke-6 Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Oh, si Hanto gak tau ya kalau atasannya ini udah dijadiin kompresi Tapi disini si Hanto ngiranya kalau atasannya ini masih ngintai ya Karena emang itu yang dikasih tau Oh, mau nyari tempat pengintayan ya Oh my god Dia nemuin semua peralatan atasannya Wah, itu kompresinya, ih udah kepotong setengah anjir Waduh Episode 6, perubahan coklat pahit Wuh, dapet dua ya, si Chocodon sama siapa tuh yang putihnya Kalian semua bakal ganti-gantian patroli di kota Oke, let's go Waduh Waduh Ketahuan Nama mainannya apa dari film apa Gochijo aja lebih lucu Oh my god, Sachika yang ngasih nama Gochijo Oke, langsung datang ke tempatnya Suga Masih bisa diselamatin kan Waduh Lu ini penelitian granute Perut berduka ya Oh my god Salah satu marker kita di dunia manisya udah dihancurin Hah? Kayaknya dia bener-bener nantengin kita Waduh Gila Si hanto Agak-agak depresi ya Ibuku ditangkap granute Sekarang guruku juga Kenapa selalu granute? Wah, anjir Mau bales dendam gak? Hah? Ini benda yang bisa mengalahkan granute Dan kemarin akhirnya selesai juga Kamu juga bisa menjadi Kamen Rider Untuk menggunakan benda ini Kamu harus memiliki kekuatan setara granute dalam tubuhmu Anjir Mau ngelakuin operasi dulu Organ yang hanya dimiliki oleh granute Menghasilkan cairan tubuh khusus Waduh Aku belum pernah mencobanya Jadi gak tau ini aman atau enggak Kamu jadikan aku sebagai kelinci percobaan ya Lu kan pengen bahas dendam Gua kembangin teknologinya Waduh Keinget lagi Pasti keinget terus sih Oh Ini kayaknya waktu Pertama kali kenal sama gurunya Wait Kata si hanto Si gurunya ini pernah nulis artikel tentang kelompok si hanto Kelompok berandalan ya Tapi Kenapa kompresinya itu dijadikan setengah? Kenapa kompresinya dibunuh? Biasanya kan yaudah dibawa Waduh Balik ke Dante ngasih coklat Oke Kamu menentang Langgo dan yang lainnya ya? Aku belum mengerti soal kekuatanku Satu-satunya yang bisa kuandalkan cuma Dante Kakek Dante Lu suka dunia ini kan? Makanya gak kembali ke dunia Granute Wedeh Setuju coy Waduh Oke hanto Lakukan sesuatu kamu Uh Itu Gap merah Oke Si Liev lagi nganalisis Sebenernya pusat pengumpulan manusia telah diserang Yang ini kan Anjay Udah tau duluan Waduh Jangan sampe ke taman kalanggo Nanti diusir Wih Gue gak bisa bantu Teknologi untuk kompresi manusia Serta nyamar jadi manusia Setelah itu apalagi yang bisa kita kembangkan Bentar Ini ngomongin siapa Dante Waduh Langsung operasi Ini si Granute nya Wuuu Bantuin promosi ramen kah? Wih Ini si Gami dateng Langsung ngasih laporan Waduh Alasannya bagi-bagi brosor di tempat lain ya Waduh Anjir Gelok Wedeh Si Soma Pura-pura nya ngeliatin Dia jadi seorang performen Supaya bikin orang-orang bahagia Dan bisa menghasilkan bumbu yang enak Wah ini bakal hilang ya Ya Tapi berhasil digagalin Lah Lu gak ngeliat tadi Ada mulut di badannya Oh my god Ternyata kamu ini gap merah yang lagi digosipin Jangan pernah terlibat dengan celmilan kegelapan lagi Atau lu bakal dihabisin Wuuu What the hell man Backlift Nice Kayaknya gak jago-jago bertarung amat ya Granute yang ini Wuuu Charge me Charge me Boom Wuuu 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 Licin Gak mempan Wuuu What the hell Aku juga bisa kayak gini Wuuu Anjir Bisa meledak lendir-lendirnya Berhasil kabur bro Wuuu Langsung dikejar Awa Valen Awa Suga Lu yang ngelakuin ini kan Gila Padahal kondisinya masih belum sembuh ya Bener-bener baru beres operasi Waduh Anjir Hanshin Anjir Wuuu Wah langsung diselemuti coklat gitu Wuuu Aja Keren gila Wuuu Bagus Hanshinnya berhasil Bener-bener masih belum ini ya Belum optimal Tubuhnya jadi Meleset-meleset semua Anjir Wuuu Waduh Kena tampol coy Asik Keren gila Wuuu Anjir Oh ini yang gue ngeliat Jambar waktu si Valen Jalannya begitu tuh gini Langsung beringas coy Waduh Tapi masih tetep jatoh-jatohan ya Pokoknya aku tak boleh kalah Wait What the hell Oke Wuuu Wuuu Anjir Ini charge me nya ya Anjay Eh Siapa dia Wuuu Warai Anjir Ditabrak coklat Cok Aku tak tau kalau ada pengacau Slanggaf merah Dia baru saja lahir Anjir Kekuatan tempurnya pun luar biasa Iya Diambil ya coklat Mulai sekarang aku akan terus maju Waduh Ini kayaknya bakal disimpen terus deh Oh Nyelf Stimulasi itu penting kan Hah Dan ya itu dia reaction untuk episode 6 dari seri Kamen Rider Gav Lagi-lagi kita disuguhin episode yang keren banget Karena episode kali ini menjadi debut dari Kamen Rider Valen Walaupun belum dikasih tau ya kalau namanya tuh Valen Di episode ini emang beneran fokus ke hanto sih Dari mulai kita diliatin flashback gimana pertama kali si hanto kerja sama gurunya Terus si hanto nih nemuin kompresi gurunya tapi cuman setengah Lalu juga ternyata si hanto tuh berubah bukan cuman menggunakan Valen Buster Tapi harus melakukan operasi dulu Karena Untuk menggunakan kekuatan Gochijo Diperlukan kayak semacam selnya Granute gitu Dan pada akhirnya ya si hanto dioperasi sama si Suga Jujur ya Karakter Suga ini entah kenapa kayak Sus banget Bukan cuman Suga Tapi Nyelf juga Soalnya kalau kalian sadar kan tubuh kompresi gurunya hanto ini cuman setengah nih yang ditemuin nama si hanto Setengahnya lagi ada di tangan si Nyelf Lalu di scene akhir kita diliatin kalau si Nyelf ini datang dan kurang lebih ngeliatin pertarungannya Valen Dia sambil bilang kalau stimulus itu diperlukan Terus juga kalau kalian inget waktu tadi percakapan Gypsita dengan Nyelf Si Nyelf ini kayak ngomongin seseorang Tapi kita masih belum jelas Sebenernya ini omongan tuh ngacu ke siapa Kalau menurut gue ya itu mengacu ke Dante Tapi Setelah adegan tadi Adegan terakhir tadi muncul Entah kenapa gue ngerasa malah Orang yang disebut sama si Nyelf ini si Suga Soalnya kata-kata si Suga ini waktu ngomong sama si Gypsita tuh kayak bilang Aku tertarik padanya Padanya Teknologi pengkompres manusia Serta menyamar jadi manusia Setelah itu apalagi yang bisa kita kembangkan Kompres manusia itu kan ciptaannya Dante Nah Kekuatan buat menyamar jadi manusia ini Ciptaannya siapa? Apa jangan-jangan Ciptaannya Nyelf sama Suga? Dan bahkan si Suga dapet Cell Granite itu dari mana? Jadi bisa dibilang Sejauh ini karakter Suga amanya Radasu sih Lalu kalau mau ngomongin debutnya Valen Ini debutnya kalau menurut gue Cukup unik ya dibanding Second Rider lainnya Karena biasanya Second Rider debut tuh Kita diliatin seberapa kuat karakter dia Tapi untuk Valen Nggak kayak gitu kasusnya Karena ya pada dasarnya si Hanto ini baru banget selesai operasi Bahkan dia buat jalan pun masih kesusahan Terus pas battle awal-awal semua tembakan dia tuh miss Karena emang Belum seimbang lah badannya Tapi ya dengan tekat yang dia punya untuk ngebalesin dendam gurunya Si Hanto ini berhasil Mengeluarkan kekuatan dari Valen Untuk kisah sunnya cukup unik sih Ngeluarin coklat raksasa Dan yaudah dilumurin coklat aja gitu musuhnya Oke jadi kayaknya cukup segitu aja sih Untuk review episode 6 dari seri Kamen Rider Gav Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax